Hai teman-teman, nama saya Ragipta Utama, kembali lagi di channel Room Music Official, Musik Edukasi dan Tutorial. Kali ini saya akan membahas tutorial mengenai bagaimana kita mencari nada dasar teman-teman. Oke teman-teman, silahkan disimak tutorialnya. Dengan aku, biar kamu senang, bila barang melupakan aku, pelan-pelan saja. Pelan-pelan saja. Oke, untuk mengetahui nada dasar, biasanya indikasinya adalah chord akhir adalah chord nada dasar. Ya teman-teman ya, pada umumnya seperti itu ya. Nah, selain itu juga, akord awal juga biasanya, akord nada dasarnya teman-teman. Akord 1, akord 2, akord 3, akord 4, akord 5, akord 6, akord 7, akord 1 lagi. Nah, ini 2 sama dengan E ya teman-teman ya. Oke. Aku ingin Membuat suntimu Sejak pertama Dan terakhir Jangan kau tolak Jangan kau tolak dan buatku hati Tak akan mengulang untuk meminta Untuk kayakinan hakiku ini Aku layak terbaik untukmu Aku layak terbaik untukmu Oke teman-teman Segitu dulu ya tutorialnya Jadi teman-teman Yang pertama Harus Lihat Akordnya Misalnya akordnya awal Maka akord itu Atau Akord akhir ya Nah, yang lebih dominan adalah akord akhir Biasanya akan menuju Pada Nada dasarnya Oke teman-teman Segitu dulu Semoga bermanfaat Tetap semangat Tetap konsisten belajar gitarnya Salam sukses selalu Bye